Saya adalah Besbidar, mewakili kawan-kawan yang mengikuti penjurian dan saya mengucapkan terima kasih begitu banyak animo teman-teman di Ngawi untuk ikut dalam lomba video, karya video untuk tema personal wisata di Ngawi. Satu kebanggaan bahwa antusiasmenya sangat tinggi dan ada indikasi peserta yang ikut berusaha sebagus-bagusnya sebaik-baiknya dengan mempresentasikan karya-karyanya, baik itu karya video cerita maupun dalam format vlog. Lomba film biasanya memang berada pada suatu standar kriteria untuk dilihat dari bagaimana gagasan yang ingin disampaikan. Dan itu diinisiasi pada judul. Yang kedua, ada dua pilar utama di dalam pembuatan audio visual yang istilah di dalam undang-undang itu film, yaitu masalah cinematografi yang disebut sebagai cinematic, dan masalah sound, yaitu yang biasa disebut akustik. Nah, akustik ini menjadi ciri kelemahan yang sangat spisifik, karena memang teman-teman itu lebih banyak pada gambar yang karena teknologi menyediakan begitu berlimpah, baik dengan kamera maupun dengan handphone. film, karya-karya yang kita lihat, kita nilai, kita kaji, kita telah itu lebih pada penyampaian gambar yang banyak mendekatkan pada subjeknya. Sehingga ada beberapa film yang murni disampaikan melalui bahasa gambar. ditambah dengan beberapa ilustrasi, baik itu musik maupun teks. Tapi saya melihat calon-calon senias di Ngawi luar biasa. Artinya, film di era digital sekarang ini, di era milenial, itu akan merekam jejak sejarah dan akan menjadi saksi zaman yang sedang berjalan sekarang ini. Sehingga memang hal-hal terkait dengan proses penilaian yang kami lakukan, kita hanya menggunakan lima kriteria, aspek yang menyangkut masalah gagasan, ide, kemudian pendekatan teknis, kemudian pendekatan artistik, dan bagaimana mereka mendekatkan karya itu dengan sound atau suara, dan yang terakhir itu masalah editorial. Serba sedikit, saya ingin menyampaikan bahwa instrumen ini atau alat mengkaji ini menjadi patokan agar secara jujur dan terbuka, nanti kalau terjadi hal-hal yang memang kurang berkenan, kita bisa sama-sama mengukur karena logikan untuk membedah anatomi karya itu, piransi itu yang kita gunakan saat ini. Yang terakhir, mudah-mudahan sih teman-teman senias muda akan terus berkarya, karena zaman adalah di tangan Anda, dunia digital akan merekam dan akan menjadi saksi untuk masa yang akan datang. Selamat dan sukses kawan-kawan calon senias Ngawi dengan karya-karya yang tampil di lomba video pesona wisata Ngawi. Terima kasih.